Rahasia 180 patung mas jilid 30 tamat. Akan tetapi, bukan mustahil selama sekian tahun Lok Ching Hui juga berhasil meyakinkan semacam kung fu khas, ujar Chiong Li Hong. Seperti kejadian dahulu, sesudah ayah berhasil mengalahkan Lok Ching Hui dan mendapat gelar juara gelar nomor satu dunia persilatan, pernah mengatakan bahwa Lok Ching Hui itu adalah tokoh yang berbahaya, sebabnya dia dikalahkan ayah mungkin ada sebagian disebabkan dia sengaja mengalah jika betul demikian halnya, nanti bila ayah bergebrak lagi dengan dia, anak berharap ayah harus berlaku waspada dan jangan terlampau meremahkan musuh, sudah tentu, kalian jangan khawatir Chiong Li Chin mengangguk. Tiba-tiba Chiong Li Tian Liong menimrung, aneh, mengapa anak sama sekali tidak tahu menahu kejadian itu kejadian apa yang tidak kau ketahui tanya Chiong Li Chin. Yaitu, sesudah ayah berhasil merebut juara pertarungan dahulu, apa benar ayah merasa Lok Ching Hui sengaja mengalah tanya Chiong Li Tian Liong pula. Kembali Chiong Li Chin mengangguk, jawabnya, ya, tatkala itu ayah memang mempunyai perasaan begitu. Cuma kalian tidak perlu khawatir, dengan Kufu Pek Hoa Hiang In Chiang yang telah kuyakinkan sekarang pasti dapat kukalahkan dia, cuma anak tetap tidak mengerti, mengapa hal itu tidak ku ketahui, barangkali dahulu anak tidak hadir di tempat, maka tidak tahu. Ya, memang, waktu itu kamu baru belasan tahun, mungkin kamu dengar dan sudah lupa, tukas Chiong Li Chin. Chiong Li Tian Liong memandang sekejap Ih Kek Pin dan lain-lain, lalu tidak bicara lagi dan makan dengan lahapnya. Malamnya setelah lewat tengah malam, Chiong Li Tian Liong bersama Ih Kek Pin berlima diam-diam mendatangi penjara bawah tanah itu. Setelah menyuruh pergi busu penjaga, Ih Kek Pin lantas mengeluarkan anak kunci untuk membuka gembok ruang tahanan Ih Gah Ki dan Su Kiameng, berturut-turut mereka masuk di ruang itu dan serentak memberi hormat kepada Su Kiameng. Dengan sendirinya Kiameng heran, Ia membalas hormat dan bertanya, eh, mengapa kalian sedemikian sungkan pada ku chiong liput mendahului menanggalkan kedok kulit tipis pada mukanya, dengan air mata berlinang Ia menjawab, Bila mana Su Siow Hiap tidak menyadarkan kami mungkin selama hidup kami akan selalu menganggap musuh sebagai ayah dan tetap dikelabuinya, ahaha, jadi sekarang kalian sudah tahu jelas bahwa ayah kalian itu adalah barang gadungan tanya Kiameng Girang. Dengan suara pedi chiong liput menjawab, ya, sudah kami uji, dan memang bukan ayah kami selama sekian tahun, meski kami juga merasa heran mengapa ayah sudi melakukan hal-hal yang tidak patut dan tersesat, sungguh tidak pernah terduga bahwa dia ternyata ayah kami yang palsu, bicara sampai di sini suaranya menjadi tersendat-sendat dan sulit meneruskan. Berturut chiong lihang dan chiong li tian liong juga menanggalkan kedok kulit masing-masing sehingga pulihkan wajah asli mereka. Su Siow Hiap, tanya chiong li tian liong kemudian dengan air mata bercucuran, Kero bagaimana engkau dapat mengetahui kepalsuan Jahanam itu? Sangat sederhana alasannya, tutur Kiameng, sebab kita yakin pribadi ayahmu pasti tidak begitu. Kita tahu, baik nama baik dan kungfu ayahmu tidak ada bandingannya di dunia ini, sama sekali tidak ada alasan bahwa beliau rela terjerungus sejauh ini, jika begitu, apakah Su Siow Hiap juga tahu siapakah dia sesungguhnya? Tanya chiong lihang, apakah chiong lihang tahu bahwa kalian mempunyai seorang paman guru yang bernama Hintian Kisuloging yang tanya Kiameng? Chiong lihang berlima sama tergetar kaget, seru mereka, hei, kau bilang Hintian Kisuloging yang? Bukankah dia sudah lama meninggal bisa jadi dia belum meninggal, ujar Kiameng? Cuma, hal ini hanya dugaan guruku saja, soal benar atau tidak, aku pun tidak berani memastikan, segera chiong li tian liong berkata kepada chiong liput, To'ako, aku tidak sabar lagi, biarlah sekarang juga kita membekuk bangsa tua itu, chiong liput mengangguk, dengan rasa kikuk ya coba tanya su Kiameng, Sulote, apakah hengkasu dikiranya memaafkan segala kesalahan kami dengan tertawa Kiameng menjawab, tanpa sengaja kalian tertipu oleh kawanan penjahat sehingga terlanjur berbuat sedikit hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran, tapi yang mengalami kesusahan sebenarnya adalah kalian sendiri dan bukan kami, kenapa mesti minta maaf apa segala? Baiklah, ucap chiong liput dengan bersemangat pendek kata, Sekarang juga kita pergi bersama untuk membekuk bangsa tua itu untuk dicincang hingga hancur luluh, belum lagi lenyap suaranya, tiba-tiba pintu besi di lorong sana gemerinting dengan lantang. Ih Kik Peping berdiri di samping sana, begitu mendengar suara nyaring pintu besi, seketik air mukanya berubah pucat, cepat ia melongo keluar ternyata pintu besi itu telah tertutup dengan sendirinya, keruan kejutnya tak terhingga, teriaknya, Hei, Ji Ing, siapa yang menyuruhmu menutup pintu Ji Ing adalah busu penjaga ruang bawah tanah itu. Akan tetapi yang menjawabnya sekarang bukan lagi Ji Ing melainkan gemas suara gelap tertawa yang keras. Menyusu lantas terdengar suara Kiamong Chi Ing licin lagi menjawab, Aku inilah yang menyuruhnya menutup pintu besi itu seketik air muka Chi Ing liput berlima berubah hebat, mereka saling pandang, sampai sekian lama tidak sanggup bersuara. Betapapun Su Kiameng dapat berlaku tenang ia coba melangkah keluar ruang tahanan itu untuk memeriksa pintu besi lalu ia berpaling dan tanya Chi Ing liput berlima, Kira bagaimana dia dapat mengetahui bahwa rahasianya telah terbongkar oleh kalian mungkin, mungkin kami terlampau banyak bertanya dan memancing pengakuannya sehingga menimbulkan rasa curiganya, tutur Chi Ing liput dengan Lisu. Maka terdengar Chi Ing licin di luar itu lagi tertawa dan berkata, Hahaha, memang betul, Chi Ing liput, justru karena kalian terlampau banyak mengajukan berbagai pertanyaan padaku mengenai masa lampau, dari situlah timbul rasa curigaku, seketika meledak rasa kejut dan murka Chi Ing liput, ia menubruk ke pintu besi, seperti kesetanan yang memukul dan menendang pintu itu hingga menimbulkan suara keras, dan peratnya kalap, Bangsat tua sesungguh kamu ini siapa? Mengapa kau bikin celaka ayahku? Mengapa pula kamu memalsukan dia untuk membohongi kami? Coba katakan, Ayolah katakan L. Chi Ing licin palsu tertawa latah, katanya, Jika kalian sudah tahu aku ini bapakmu yang palsu, tentu saja akan ku beritahukan duduknya perkara kepada kalian, cuma, hendaknya kalian bersabar lagi, habis berkata, kembali ia tertawa terbahak-bahak, namun suara tertawanya semakin menjauh, nyata orangnya sudah meninggalkan rumah warna-warna itu. Su Kiameng menjadi bingung, ucapnya heran, aneh, mengapa dia pergi? Malah mungkin dia hendak menggunakan sesuatu care untuk membinasakan kita di ruang bawah tanah ini, ucap Ih Kek Pin. Kiameng pikir memang bukan mustahil akan terjadi hal demikian, maka cepat ia tanya. Apakah ada jalan tembus lain di ruang bawah tanah ini? Ih Kek Pin menggeleng kepala, tidak ada kecuali membuka pintu besi itu, kalau tidak, betapapun tidak dapat kabur dari sini, Kiameng berpikir sejenak, katanya pula sambil menunjuk ke ruang tahanan Wi Holo Jin dan Hoat Keng Tai Su, harap Ih Tai Hiap membuka dulu ruang ini dan bebaskan saja Wi Lo Chiampo dan Hoat Keng Tai Su, habis itu barulah kita berunding lagi care bagaimana meloloskan diri dari kurungan musuh, Ih Kek Pin mengiakan dan cepat mengeluarkan anak kunci untuk membuka gembok, apa yang diucapkan orang di luar sudah dapat didengar semua oleh Wi Holo Jin dan Hoat Keng Tai Su, maka begitu keluar dari ruang tahanan, mereka pun tidak banyak bertanya lagi. Apakah pintu besi itu sulit dibuka? katanya Wi Holo Jin. Betul, jawab Ih Kek Pin. Tebal pintu itu lebih tiga dim, tombol buka tutup terletak di bagian luar, dari dalam sulit dibuka, bagaimana dengan tenaga gabungan kita bersembilan? tanya Wi Holo Jin. Mungkin tidak berguna, tutur Ih Kek Pin dengan menyengir pintu besi ini sangat kukuh dan kuat luar biasa, untuk membukanya hanya ada satu jalan, yaitu dengan menggunakan dinamit, Wi Holo Jin coba mendekati pintu itu, katanya, marilah kita coba-coba dulu segera mereka menaiki enggak undakan batu, dengan berjubel-jubel bersembilan orang sama menahan daun pintu sekali teriak, serentak mereka mengerahkan tenaga untuk mendorong sekuatnya. Akan tetapi pintu besi itu memang kukuh luar biasa, jangankan terbuka, bergeming pun tidak. Namun Wi Holo Jin masih belum putus asa, kembali ia mengomando agar ke sembilan orang melancarkan pukulan dasyat sekaligus, tenaga pukulan yang dilontarkan ke sembilan orang itu setiap kali cukup untuk merobohkan dinding rumah akan tetapi meski sudah berulang dicoba, pintu besi tebal itu hanya bergetar saja dan tetap tidak ada tanda akan terbuka. Wah, gagal, ucap Cheong Litian Leong dengan menyengir rupanya bagian atas dan bawah pintu ini terjepit oleh dinding dan lantai, untuk membukanya harus membongkar seluruh ruang ini. Kalau tidak, jangan harap akan dapat membuat pintu baja ini terbuka, pada waktu dibawa masuk tempoh hari, kedua Matui Lalo Jin sengaja ditutup. Maka ia tidak tahu bagaimana bangunan ruang bawah tanah ini. Ia coba tanya, bagaimana luas ruang pendopo itu? Kira-kira dapat memuat ratusan orang dibangun dengan batu-batu besar, tutur Su Kiameng. Wah, jika demikian, rasanya tiada jalan lain bagi kita kecuali duduk di sini dan menunggu ajal saja, ucap Wiholo Jin dengan tersenyum getir. Su Kiameng coba memandang atap jalan tembus sana dan bertanya, kira-kira berapa tinggi atap ini kurang lebih dua tombak? Jawab Ih Kikpin. Jika begitu, bagaimana kalau kita mencari jalan melalui atap saja, yakni dengan kira menggangsir, ujar Kiameng. Betul, boleh kita coba, kata Ih Kikpin, cuma untuk itu diperlukan waktu agak lama, sedikitnya dua jam. Apakah dia mau membiarkan kita berbuat sesukanya selama dua jam di sini? Selagi Kiameng hendak menjawab, tiba-tiba suara tertawa latah Ciong Licin bergema pula di luar, ha 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 ha. Biarkan ku beri waktu dua jam untuk kalian berbuat sesukanya, cuma untuk itu akan ku lihat apakah kalian sanggup bertahan hidup selama dua jam itu. Ha 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 ha, di tengah gelap tertawanya, mendadak dari bagian muka dan belakang di atas lorong tertulang masuk dua arus air yang beras. Keruan Ih Kikpin terkejut, teriaknya, wah celaka. Rupanya dia hendak membenamkan kita dengan air bah, kiranya sudah menjadi patokan umum, setiap ruang bawah tanah tentu ada saluran tembus hawa keluar sekarang. Air yang dituang dari atap lorong itu justru dialirkan melalui saluran tembus hawa itu. Dua arus air bah dituangkan ke dalam lorong hanya dalam sekejap saja. Lorong itu sudah dibenami air setinggi dua dim. Dalam keadaan, jelas Tiameng Chiong Lichin sudah bertekad akan membunuh Su Tiameng bersembilan dengan membenamnya dengan air bah, sebab ditaksir luas ruang bawah tanah dan lorongnya, tidak sampai satu jam pun air bah akan memenuhi seluruh ruang itu. Karena itulah, demi melihat air terus mengalir masuk dari atap, air muka ke sembilan orang pun berubah seketika, mereka saling pandang tanpa bisa berbuat apapun. Tampaknya Chiong Lichin gadungan di luar itu sangat senang, dengan gelak tertawa ia berkata pula, Hahaha, katanya kalian hendak menggangsir, kenapa tidak lekas kerjakan ingin kulihat apakah air yang kutuang lebih cepat atau kera kerja kalian menggangsir terlebih cepat Tiameng tidak mengerti air tuangan itu bersumber dari manakah datangnya air bah ini dengan gergetan Chiong Liput berkata, di sekitar ruang pendopo ini tidak ada sumber air, ku kira pasti dia mengerahkan ratusan anak buah dan secara berantai mengangsuh air seember demi seember dan akhirnya dituangkan ke sini, Kiameng mengangguk, ya, mungkin begitu sekarang kita tidak boleh diam saja dan menunggu ajal, ayolah silahkan Chiong Liheng lekas mulai menggali, Chiong Liput lantas memanggil kedua saudaranya dan K.H.O. Sing Tiong, katanya J.T. dan Sam T. harap berdiri di atas pundaku dan pundak K.H.O. S.U.T., lalu dengan pedang kalian cepat menggangsir bagian atap, kiranya tinggal lorong itu memang hampir dua tombak, untuk mencapai atapnya terpaksa harus seorang berdiri di atas pundak seorang lagi baru pedang dapat mengorek tanah di atap sana. Chiong Liheng dan Chiong Lityan Liyong tidak berani ayal, cepat mereka melolos pedang dan melompat ke atas pundak Chiong Liput dan K.H.O. Sing Tiong, lalu mulai menggali tanah atap. Soalnya menyangkut mati atau hidup mereka maka Chiong Liheng dan Chiong Lityan Liyong harus bekerja cepat lagi keras, di mana pedang mereka bekerja, serem tak tanah pun berguguran. Hanya dalam sekejap saja mereka sudah berhasil menggangsir sebuah lubang setinggi 1 meter. Akan tetapi serangan air Chiong Lichin gadungan ternyata lebih cepat dalam waktu singkat betis semua orang sudah tergenang air. Setelah melihat keadaan demikian, Ih Kik Pintau sulit bagi mereka untuk kabur maka ia ingin tahu segala seluk-beluk urusan ini sebelum mati tenggelam, segera ia tanya, bangsa tua kau bilang hendak menceritakan duduk perkara yang sebenarnya kepada kami, sekarang tentu boleh kau ceritakan bukan Chiong Lichin gadungan terkekeh di luar, ucapnya, sabar, jangan terburu nafsu, nanti bila air sudah mencapai pinggang kalian barulah ku mulai berkisah dengan suara gemasi Kik Pin berkata, Hektometer, keadaan sudah menjauh ini, memangnya kamu masih jual mahal. Apakah kamu khawatir kami akan lolos betul, kata Chiong Lichin gadungan. Sebab kalau ada seorang saja dari kalian berhasil lolos dari sini, maka selanjutnya aku pun tak dapat lagi tidur nyenyak dan tidak bisa enak makan, sementara itu lubang galian Chiong Lichang dan Chiong Litian Liyong ternyata sudah mencapai setinggi lebih satu meter, tiba-tiba Sukiameng mendapat akal untuk lolos dengan hidup, diam-diam ia memanggil Wihologin, Hoat Keng Tai Su, Ih Kik Pin dan LH Keh Ki berempat untuk mundur ke pojok lorong sana, katanya dengan suara tertahan, melihat keadaan, sebelum kita berhasil menggangsir ke permukaan bumi sana, tentu Wair akan menggenangi seluruh ruangan ini dan kita pun tak berdaya lagi, ya, tampaknya kita pasti akan mati terbenam seluruhnya di sini, ujar kaki sedih. Tidak, sekarang juga ada suatu Ker untuk lolos dengan hidup, kata Kiameng dengan tertawa. Melihat Ker bicara anak muda itu sangat yakin, Ih Kik Pin menjadi girang, tanyanya cepat, bagaimana caranya, su siauh hiap Kiameng menuding lubang yang sedang digali Ciong Li Hang dan Ciong Li Tian Li Yong itu, katanya, hendaknya kita pun mulai menggangsir seperti mereka, cuma kita tidak perlu menggali terlampau tinggi, cukup asalkan dapat dibuat sembunyi dua orang saja, dengan demikian kita pun takkan mati terbenam air, tapi kalau cuma begitu saja kan tetap tak dapat lolos keluar, tanya Ih Kik Pin tidak mengerti. Masih ada harapan untuk lolos keluar, ujar Kiameng, nanti bila air sudah mencapai setinggi atap lorong, tentu bangsa tua itu akan menyangka kita telah mati tenggelam, paling lama satu hari lagi dia tentu akan membuka pintu besi sana untuk memeriksa keadaan kita, tatkala itu kita pun dapat menerjang keluar di luar dugaannya, Kik Pin merasa saran Su Kiameng itu cukup masuk di akal, dengan girang ia pun berseru, aha, betul layolah lekas kita menggali, begitulah mereka lantas membagi diri menjadi beberapa kelompok, seorang berdiri di atas puncak seorang yang lain dan mulai menggangsir dengan giat. Tidak seberapa lama, sudah lima lubang yang berhasil mereka gali, dan pada saat itu juga air bah sudah naik sampai sebatang pinggang. Tibalah saatnya bagi mereka untuk berpesan. Segera Ih Kik Pin pura-pura terteriak khawatir, Wah, celaka, air sudah naik sebatas dada, Wahai, bangsa tua, kenapa kamu tidak berkisah, kamu kan sudah berjanji terdengar gelak tawa ciong licin palsu di luar teriaknya, baiklah. Bukankah hal yang paling ingin diketahui kalian adalah siapakah gerangan diriku ini? Nah, biar sekarang juga ku beritahukan kepada kalian, tanpa terasa Su Kiameng menukas ucapan orang, kamu ini hintian kisulogin yang bukan? Haha, mengapa kamu menduga aku ini hintian kisulogin yang tanya ciong licin palsu? Memangnya bukan jenge tiameng. Kembali ciong licin gadungan terkekeh, katanya, bukan, aku ini tak lain tak bukan adalah butek sintian indioksan, atau dengan perkataan lain, aku inilah ayah enang bi pengakuan ini bukan cuma membuat Su Kiameng melenggong, bahkan ke delapan orang lain juga ikut tercengang, semuanya melenggong bingung hingga sekian lama dan tidak sanggup bersuara. Bahwa tokoh maha jahat yang memalsukan Kiameng Ciong Licin untuk membunuh ke delapan belas tokoh dunia persilatan daulu itu ternyata bukan hintian kisulogin yang sebagai mereka duga melainkan adalah satu salah di antara ke delapan belas tokoh utama tadi, yaitu butek sintian indioksan adanya. Mungkinkah hal ini? Memangnya siapa mau percaya bahwa dia benar butek sintian indioksan? Sampai sekian lama Su Kiameng melenggong bingung, akhirnya ia pun meraung gusar dan mendam perat, omong kosong jika benar kamu ini butek sintian indioksan, mengapa berulang kali kamu bermaksud membunuh putrimu sendiri hee, hal itu disebabkan titik. Angdi itu bukankah putri kandungku, tahu indioksan mendengus hambar. Oha, inangdi bukanlah putri kandungmu Kiameng menegas dengan melenggong. Betul, jawab Ciong Licin Gadungan alias butek sintian indioksan, dia adalah anak haram yang dilahirkan dari hubungan gelap istriku yang jalan itu dengan seorang ksatria munafik, kesatria munafik. Siapa dia tanya Kiameng semakin tidak mengerti. Siapa lagi dia kalau bukan Ciong Licin sendiri jengit butek sintian indioksan. Sekali ini bergilir bagi Ciong Liput, Giong Li Hang dan Ciong Li Tian Liong yang merauung murka karena merasa ayah mereka dicerca, berbareng mereka berteriak, kentut busuk. Dasar bangsat keparat, sudah mencelakai ayah kami kaunista secara kotor hehehe, terserah kalian mau bilang apa, jengit butek sintian indiok dengan terkekeh. Kupaham, setiap anak memang selalu menganggap ayah sendiri pasti orang baik. Mana ada anak yang percaya ayah sendiri dapat melakukan hal-hal yang kotor dan rendah. Aku tidak menyalahkan kalian. Cuma hendaknya kalian pun tahu, ayahmu kan juga manusia biasa, setiap manusia biasa tidak mutlak pasti manusia baik-baik, kemong kosong. Ngacobelo teriak Ciong Liput Murka. Sudah lama ayahmu yang jahanam itu telah kubunuh sekarang kalian selekasnya pun akan mampus, untuk apa aku omong kosong kata indioksan setelah merande sejenak, lalu ia mendengus pula, Hektometer, sekarang sengaja hendak ku ceritakan duduk perkara yang sebenarnya kepada kalian, soal kalian mau percaya atau tidak bukan urusanku, yang jelas apa yang ku katakan ini bukanlah dusta, dan ini sudah cukup bagiku, peristiwa itu berawal pada 19 tahun yang lalu, tatkala mana ayahmu belum lagi memperoleh gelar jago nomor 1. Dia dan anggota keluarga kalian tinggal di kaki gunung Hoasan, jadi bertetangga denganku. Suatu hari, untuk suatu keperluan aku harus mengadakan perjalanan keliling Kang O, waktu pulang lagi ke Hoasan pada suatu dini hari, ketika hampir sampai di rumah, mendadak ku lihat ada seorang lelaki keluar dari rumahku hanya sekejap saja sudah menghilang di balik kabut subuh. Tentu saja timbul rasa heran dan curigaku, ku putuskan tidak segera pulang ke rumah melainkan bersembunyi di tengah gunung, malamnya diam-diam ku pulang ke rumah dan sembunyi di sekitar rumahku untuk mengintai. Benar juga, tidak lama kemudian ku lihat orang lelaki itu muncul lagi, ternyata dia bukan lain daripada ayah kalian, Kiamong Ciong Licin. Omong kosong. Mana mungkin ayah melakukan hal semacam itu teriak Ciong Litian Leong bertiga saudara. He he, malahan waktu itu aku sendiri pun tidak percaya akan kejadian itu akan tetapi apapun juga fakta nyata terpampang di depan mataku dan ku saksikan sendiri langsung. Masih juga timbul kesansianku kalau-kalau ada orang menyamar sebagai Ciong Licin, maka dengan sabar ku tunggu lagi sampai pagi, ku saksikan dia keluar dari rumahku. Diam-diam aku membuntuti dia, akhirnya dapat ku ketahui dengan jelas, ternyata tidak salah lagi, dia memang benar Ciong Licin adanya, He he, waktu itu kalian pun sudah berumur belasan tahun tentunya kalian masih ingat anggota keluarga ku di rumahku selain perempuan hina itu hanya terdapat seorang babu tua dan tiada orang ketiga lagi. Sebab itulah apa yang dilakukan ayahmu dengan mendatangi rumahku pada malam hari ku kira cukup gamblang dan tidak perlu dijelaskan lagi. Waktu itu sungguh ingin ku perlihatkan diri untuk melabrak dia, akan tetapi setelah ku pikir lagi, akhirnya aku harus bersabar dan menahan tekanan batin, sebab ku tahu diriku bukanlah tandingannya jika aku sembarangan bertindak, akibatnya aku pasti akan terbunuh olehnya, terpaksa aku harus berlagak tidak tahu sesuatu, namun secara diam-diam ku rancang tipu daya untuk menuntut balas. Tahun berikutnya, lahirlah Angbi. Dihitung dari waktunya, jelas pada waktu perempuan hina itu mulai hamil aku memang tidak berada di rumah, maka dapat dibuktikan bahwa Angbi memang bukan darah daging keturunanku. Akan tetapi Angbi tetap ku pandang sebagai putri kandungku, sampai dia tidak disusui lagi barulah ku cari alasan untuk mengenyahkan si babu tua, lalu ku bikin perempuan hina itu sakit parah dan akhirnya binasa. Kemudian ku bawa Angbi meninggalkan pegunungan Hoasan, dua-tiga tahun selanjutnya, dengan giat dan tekun ku latih ilmu pedang dengan harapan dalam pertemuan besar para ksatria dunia perselatan dapat ku bunuh Jahanam itu di depan umum. Akan tetapi yang ku hadapi lebih dulu justru adalah tekpi Sien Kun Pautian Gun dan aku telah dikalahkan olehnya sehingga sama sekali tidak sempat bergebrak dengan Ciong Licin, malahan dari hasil pertandingan itu dia keluar sebagai nomor satu, harapanku ternyata hampa belaka. Kebetulan pada waktu itu ketua Siauling Pai mengusulkan dibentuknya kelompok diskusi ilmu pedang, tanpa pikir aku menyatakan setuju dan ikut menjadi anggota, sejak itu, di samping mempelajari ilmu pedang bersama ke tujuh belas tokoh yang lain, diam-diam aku pun tekun meyakinkan semacan kufu berbisa yang sudah lama putus turunan di dunia perselatan, yaitu Pek Hoa Hyang Hun Chiang. Dalam sekejap saja rasanya sepuluh tahun ilmu pedang ke delapan belas jago kelompok kami memang banyak memperoleh kemajuan. Namun tetap ku sadari bukan tandingannya, syukurlah akhirnya Pek Hoa Hyang Hun Chiang yang ku yakinkan juga sudah jadi, maka timbul suatu muslihatku, yakni dengan jalan menyamar sebagai dia untuk membunuh ke delapan belas tokoh utama dunia perselatan. Akanku jadikan dia musuh bersama dunia perselatan. Maka ku coba berunding dengan seorang teman baik agar suka menyaru sebagai diriku untuk hadir dalam kelompok diskusi di HWL Yongkok, teman itu tidak tahu akan tipu muslihatku, ia merasa mendapat kesempatan baik dan suatu kebanggaan dapat ikut hadir dalam kelompok diskusi itu, maka tanpa pikir ia menyanggupi permintaanku. Selanjutnya aku lantas menyamar sebagai Ciong Licin dan menuju ke HWL Yongkok dengan membawa delapan belas butir pil racun ke delapan belas biji pil racun itu adalah racikan dari berpuluh jenis racun yang paling jahat, bila sudah diminumkan pasti sukar tertolong lagi, aku pura-pura mengatakan pil racun itu adalah obat kuat, ku katakan kepada ke delapan belas tokoh di HWL Yongkok bahwa aku merasa ajaku sudah dekat, aku terharu oleh kegiatan mereka yang tekun meyakinkan ilmu pedang, maka dengan ikhlas ku sumbampkan obat kuat ramuanku itu untuk menambah tenaga dalam mereka. Semula mereka rada sanksi, tapi sesudah ku bujuk dan ku beri penjelasan lagi, akhirnya mereka menerima juga, haha, tidak lama kemudian jadilah pil racun diminum mereka. Dan tentu saja semuanya binasa keracunan. Namun suatu hal yang sama sekali tidak ku duga adalah pada hari itu ternyata Angbi juga pergi ke HWL, sehingga peristiwa itu dapat dilihat olehnya, bahkan karena terlampau kaget ia jadi sakit ingatan, akan tetapi yang lebih diluar dugaanku adalah hadirnya seorang lagi, yaitu Piamong Chiong Lichin. Bisa jadi dia memang juga sangat memperhatikan hasil diskusi ke delapan belas tokoh itu, maka pada hari itu pun diam-diam ia mendatangi HWL Yongkok. Ketika dia melihat ke delapan belas tokoh itu mati keracunan, dia dapat menyusul diriku dan menegur aku mengapa ku bunuh ke delapan belas orang itu dan sengaja memfitnah dia. Dengan sendirinya sukar bagiku untuk memberi penjelasan, maka terjadilah pertarungan sengit antara kami di dekat HWL Yongkok. Suatu ketika, aku berlagak terkena pedangnya dan roboh, segera ia mendekat dan bermaksud membuka kedoku untuk melihat sesungguhnya aku ini siapa. Pada kesempatan dia mendekat itulah langsung ku serang dia dengan Pek Hoa Hiang Bunciang dan tepat mengenai hulu hatinya. Dia menjerit dari kontan roboh terjungkal. Hehehe, apa yang terjadi ini sungguh sama sekali di luar perhitunganku. Jika tahu, ilmu pukulanku itu mampu membinasakan dia, tentu aku tidak perlu repot mengatur tipu muslihat dengan membunuh ke delapan belas tokoh untuk memfitnah dia lagi. Cuma, meskipun dapat membunuh dia, rasa dendamku tetap belum lenyap, sebab itulah sengaja ku rusak wajahnya supaya tidak ku kenali ku ambil keputusan akan menyamar sebagai Piamong Chiang Licin. Dengan berbuat demikian sudah tentu ada alasanku, yakni betapapun orang persilatan tidak boleh tahu bahwa sesungguhnya Butek Sintian Ndiyoksan masih hidup di dunia ini. Sekali-kali orang tidak boleh tahu bahwa ke delapan belas tokoh utama itu dibunuh secara licik dan keji oleh Ndiyoksan. Ndiyoksan nah, apa yang kuceritakan itulah peristiwa seluruhnya dan tiada secuilpun karangan, semuanya benar, apakah sekarang kalian masih sangsi lagi dengan sendirinya? Chiang Licin Liyong bertiga sulit mempercayai urayanya itu serintak mereka merauh murka pula, omong kosong. Ayahku mutlak bukan manusia semacam itu. Kamu sengaja memfitnah, kamu pasti hintian kisuloginjang. Tentunya kamu dendam karena ayah telah memukulmu hingga terjerungus ke jurang, maka sengaja kau balas membunuh ayah, lalu mengarang cerita bohong lagi untuk merusak nama baik ayah dan keluarga kami, Butek Sintian Ndiyoksan mendengus. Hektometer, mau percaya atau tidak boleh terserah padamu, Yang jelas itulah kejadian yang sebenarnya, jika benar ceritamu. Jadi pada hakikatnya Angbi tidak tahu kamu ini ayahnya, lalu mengapa kemudian kamu senantiasa hendak mencelakai dia pula? Tanya Kiameng. Kan sudah ku katakan tadi, dia bukanlah darah dagingku, bukan putri kandungku, karena itulah sedikit pun tidak ada perasaan kasih sayangku padanya. Dengan sendirinya, alasan yang paling utama adalah karena dahulu dia menyaksikan sendiri terbunuhnya ke delapan belas tokoh utama itu olahku bahkan juga tahu Kiameng Chiang Licin telah kubunuh. Maka aku tidak menghendaki penyakit linglungnya akan sembuh untuk kemudian malah membongkar rahasiaku sendiri. Hanya saja, tatkala kalian membawanya menemui aku, dari gerak-gerik dan tutur kata kalian sudah ku rasakan bahwa kalian sama sekali tidak tahu Kiameng Chiang Licin yang kalian hadapi bukanlah palsu, lantaran itulah seterusnya aku pun tidak berniat membunuhnya lagi, namun tempoh hari pada waktu kami terkurung oleh kebakaran di Pekosan Cheng, mengapakah suruh Kiu Chi Lian Hoa Chiang Ohling untuk menolong kami? tanya Kiameng. Ku lakukan hal tersebut karena ku khawatir kalian tidak percaya Chiang Licin telah dibunuh oleh budaknya sendiri. Pula kebakaran itu pun belum pasti dapat membinasakan kalian, maka demi membuat kalian percaya bahwa diriku ini orang baik, sengaja ku suruh Hoa Ling menyelamatkan kalian dari kobaran api, kamu sengaja membunuh ke delapan belas tokoh utama itu, tujuanmu adalah untuk memfitnah Kiameng Chiang Licin, kemudian kamu juga membunuh dia sendiri dan menyamar dia untuk melakukan kejahatan dengan begitu sengaja kau bikin busuk nama Kiameng Chiang Licin. Lalu sekarang mengapa kamu malah pura-pura mati untuk membersihkan tuduhan orang terhadap Chiang Licin soalnya semula aku ingin tetap menyamar sebagai dia hingga akhir hayat, akan tetapi kalian sudah keburu mencurigai diriku sebagai pembunuh ke L7 tokoh utama, terpaksa aku harus meninggalkan samaranku sebagai Kiamong Chiang Licin, jawabin Giyok San. Sementara itu genangan air bah sudah mencapai sebatas dada, Kiameng menaksir sudah tiba saatnya untuk bersandiwara mati tenggelam, maka ia mulai berlagak meronta sehingga menerbitkan gemercit air dan berteriak, L. N. Giyok San, sesungguhnya antara kita sama sekali tidak ada permusuhan apapun. Mengapa kamu sengaja membenamkan kami mendengar beberapa orang itu mulai kebuakan oleh genangan air bah? N. Giyok San sangat senang, dengan tertawa latah ia menjawab Meski antara kita tidak ada permusuhan akan tetapi sesungguhnya kita adalah seteru yang tidak dapat hidup berdampingan, jika kalian tidak mati, Kiar bagaimana selanjutnya aku dapat hidup tentram? Hahaha, Kiameng tidak bicara lagi, dengan berlagak menepuk air sehingga menimbulkan suara debur air yang riuh, orang lain juga menirukan ker dia memukul air. Pada kenyataannya waktu itu air memang sudah pasang sampai bagian leher, orang yang berperawakan agak pendek pasti akan mati tenggelam bila tidak dapat berenang. Karena tidak mendengar lagi Su Kiameng dengan tertawa N. Giyok San bertanya, Eh, bagaimana Su Kiameng kalian sudah mampus atau belum? Kiameng tetap tidak menjawab, ia merasa akan lebih leluasa berbuat sesuatu bila pihak lawan menyangka pihak sendiri sudah mati, sebab tak kalah air bah naik pasang hingga atap lorong biarpun untuk sementara mereka dapat sembunyi, di lubang galian mereka sehingga tidak sampai mati tenggelam, akan tetapi bila pihak lawan tidak segera membuka pintu untuk membuang air bah, akhirnya mereka tetap akan mati sesak nafas di lubang galian yang tidak tembus hawa itu. Karena belum juga mendengar suara jawaban Su Kiameng, dengan tertawa Butek Sintian N. Giyok San berkata pula, Haha, jika sekarang kalian tidak niat bicara, sebentar lagi ingin bicara pun tidak sempat pula. Apalagi yang dikatakan memang tidak salah, tidak lama kemudian, air bah sudah naik pasang dan mencapai atap lorong, ooo nooo subuh sudah hampir tiba. Terdengar suara mencicit kawanan tikus yang riuh bergema dari amari pakaian di kamar yang terletak di taman bunga itu. Suara tikus itu adalah kode yang sudah dijanjikan antara Li Hun Nyo Nyo dan Su Kiameng, dengan sendirinya Bohto Siang Jin juga tahu tanda isyarat itu. Akan tetapi ketika ia terjaga bangun atau suara tikus yang riuh itu, ia tetap menaruh curiga sebab Li Hun Nyo Nyo baru enam hari meninggalkan pulau itu, mana mungkin datang kembali dengan membawa Lok Ching Hui dan lain-lain dalam waktu secepat itu. Ia pikir jangan-jangan suara mencicit itu memang suara tikus tulen. Ternyata suara riuh mencicit itu makin lama makin ramai, Bohto Siang Jin tidak berani ayal, cepat ia turun dari tempat tidur untuk membuka almari, ia putar tombol dalam almari, terdengar suara keriat-keriut, lalu sebuah pintu rahasia terbuka, yang menongol dulu adalah sebuah kepala manusia, itulah kepala Kiam Holok Ching Hui. Kedua pihak sama tidak kenal, namun kedua pihak sama-sama dapat menerkas siapa pihak lain. Maka cuma tercengang sejenak segera Bohto Siang Jin mendesis, apakah di situ Lok Si Chu, Lok Ching Hui betul, dan engkau tentulah Bohto Siang Jin adanya, jawab Lok Ching Hui dengan suara tertahan. Ya, kira bagaimana Lok Si Chu dapat mencapai pulau ini sedemikian cepat tanya Bohto Siang Jin. Lok Ching Hui tidak menjawab melainkan melongok keluar dan memeriksa keadaan kamar, lalu bertanya, di mana muridku si Tiameng Bohto Siang Jin menghela nafas, katanya dengan menyesal, Su Siow Hiap tidak mau terima nasihatku, semalam dah menyusup keluar dan menemui Wi Holo Jin di kamar tahanan bawah tanah, malang diak kepergok dan tertawan oleh Tian Ong Pang Chu, tergetar juga Lok Ching Hui, cepat tanyanya pula, dan bagaimana keadaannya sekarang, di mana dia dikurung silahkan Lok Si Chu keluar dulu, biar ku ceritakan nanti, kata Bohto. Cepat Lok Ching Hui melangkah keluar dari almari, menyusul di belakangnya muncul pula Li Hunio Nio, Sembi Sin Ong dan It Sik Sin Kai, keempat orang sama masah kuyuk. Rupanya mereka perlu berenang untuk mencapai lorong rahasia ini. Lebih dulu Lok Ching Hui mendekati jendela dan coba mengintai keluar, setelah jelas tiada seorang pun di sekitar situ, barulah ia putar balik untuk tanya Bohto Siang Jin, apakah kamar ini tidak ada penjaga di luar ada tutur Bohto. Cuma Lok Si Chu jangan ragu, lekas pergi menolong muridmu sekarang juga bisa jadi saat ini dia sudah, memangnya kenapa tanya Lok Ching Hui khawatir. Semalam seorang pengantar makanan memberitahukan padaku bahwa Tian Ong Pang Chu telah mengerahkan beratus anak buahnya untuk mengangsuh air untuk mengenangi kamar tahanan bawah tanah, maksudnya hendak membenamkan muridmu dan kawan-kawannya supaya mati kelelap, tergetar hati Lok Ching Hui, cepat ia berseru, baik, silahkan Siang Jin sembunyi saja di lorong rahasia sana, sekarang juga ku pergi menyelamatkan Kiameng, habis bicara segera ia membuka pintu kamar dan menerjang keluar secepat terbang. Menyusuli Hun Nyo Nyo, Sembi Sin Ong Denit Sik Sin Kai juga menerjang keluar, mereka sama sekali tidak pakai tedeng aling-aling, maka begitu muncul di taman segera mereka dipergoki oleh ketiga busu yang menjaga di situ. Hei, siapa itu? Berhenti bentak ketiga penjaga. Sambil membentak ketiga busu itu pun memburu datang dan menghadang di depan Lok Ching Hui berempat. Akan tetapi setelah mendekat dan melihat jelas siapa yang dihadapi mereka, seketika wajah mereka berubah pucat, serupa tikus ketemu kucing, tubuh mereka sama gemetar, takut dan lunglai. Dengan sendirinya Lok Ching Hui dan rombongannya tidak sungkan-sungkan lagi, segera Iksik Sin Kai dan Sembi Sin Ong melompat maju, dengan cepat tangan mereka bekerja, tanpa perlawanan ketiga busu itu tertutup roboh tanpa berkutik. Segera Lin Hun Nyo Nyo dan Lok Ching Hui mendahului lari ke depan, langsung mereka menuju ke ruang pendopo dan hanya sekejap saja sudah sampai di lapangan depan pendopo. Terlihat di situ ada dua barisan anak buah Tian Ong Pang sedang mengangsuh air sumur dan secara berantai dikirim ke pojok dinding pendopo sebelah sana, air lalu dituang ke pipa hawa yang menembus ke ruang bawah tanah. Lok Ching Hui berhenti di situ, ia berkata pelahan terhadap Lin Hun Nyo Nyo, ternyata betul mereka sedang menuangkan air ke kamar tahanan, apakah Leng Tocu tahu di mana letak pintu masuk ke ruang tahanan itu? Lin Hun Nyo Nyo menjawab, tahu, yaitu terletak di dalam sebuah kamar warna merah yang terletak di belakang pendopo, apakah Lok Tai Hiap melihat keparat Tian Ong Pang Cu itu di tengah kedua barisan itu seperti tiada seorangpun yang berpotongan sebagai tokoh Pang Cu, jawab Lok Ching Hui. Jika begitu, tentu Tian Ong Pang Cu dan anak muridnya berjaga di rumah warna merah itu, ujar Lin Hun Nyo Nyo. Jika kita ingin menolong rombongan muridmu, kecuali menerjang masuk ke rumah warna merah itu untuk membuka kerangkeng besi, jalan lain kukira tidak ada. Cuma kita hanya berjumlah empat orang serbuan kita begitu saja pasti akan kepergok, jika tidak ada pilihan lain, biarlah kita terjang dan labrak mereka sekuatnya, Tukas Lok Ching Hui. Pada waktu kita menerjang masuk, hendaknya Leng Tocu dan pekeliheng melemparkan granat berasap, pada saat itu juga kita lantas menyerbu ke dalam rumah warna merah itu, kita serang mereka secara mendadak, dalam keadaan tidak terduga, bisa jadi kita akan berhasil menyelamatkan rombongan muridku itulah usulku, bagaimana pendapat kalian segera? Sembi Si Ong mengeluarkan tiga buah granat dan berkata, granat yang ku siapkan ini memang khusus hendak ku gunakan untuk menghadapi mereka, melihat Lin Hun Nyo Nyo juga sudah siap dengan granat berasapnya, segera Tiam Holok Ching Hui mendahului lari ke tengah lapangan sana. Tanpa bicara Mit Sik Sin Kai bertiga lantas ikut lari ke sana, dengan ginkang yang tinggi, secepat terbang mereka lari melintasi kawanan penjaga di lapangan itu. Ketika mendadak anggota Tian Ong Peng yang jaga di situ melihat empat sosok bayangan melayang tiba, serentak mereka berteriak wah, celaka. Ada musuh. Lekas cegat mereka selagi tubuh masih mengapung di udara, berbareng Li Hun Nyo Nyo dan Sembi Sin Ong lantas melemparkan granat berbau busuk dan bertabir asap, terdengarlah suara ledakan keras, hampir seluruh lapangan seketika diliputi tabir asap tebal, keruan para anak buah Tian Ong Peng sama berteriak kaget dan takut sebagian di antaranya kontan melemparkan ember dan lari ketakutan mencari selamat sendiri. Dan justru pada saat ledakan granat itulah, Lok Ching Hui dan It Sik Sin Kai langsung menyerbu ke ruang pendopo menyusul Li Hun Nyo Nyo dan Sembi Sin Ong juga menerjang ke ruang pendopo. Meski kehilangan daya pandang kedua matanya, namun terhadap seluk-beluk di tengah pulau bagi Li Hun Nyo Nyo hampir jelas serupa memegang tangan sendiri. Maka setelah masuk ruang pendopo segera ia menjadi penunjuk jalan dan lari ke ruang belakang. Dengan sendirinya Ingi Oksan yang berada di luar. Selagi ia hendak lari keluar untuk melihat apa yang terjadi seketika terlihat muncul tiga-empat orang lawan keruan ia melenggung dan tanpa terasa berseru. Hei jadika, kalian, karena masih dalam samaran sebagai Tiamong Cheong Licin, maka ketika Lok Ching Hui bertiga melihat dia muncul di situ padahal diketahui dia telah terbunuh oleh Ho Sem Dipek Ho San Cheng, tentu saja mereka pun kaget luar biasa semuanya melongo dan berteriak kaget, Hah, kenapa engkau? Begitulah teriakan kaget kedua pihak sama-sama terjadi setengah-setengah, tapi Butek Sintian Ingi Oksan langsung menghantam dengan telapak tangan kanan, tenaga pukulan dasyat menyamber ke arah Lok Ching Hui berempat. Bahwa Ingi Oksan serentak melancarkan serangan maut, tujuannya memang berharap akan dapat membinasakan keempat lawan secara kilat dan di luar dugaan. Namun Lok Ching Hui dan kawannya meskipun dalam keadaan kaget karena mengetahui Cheong Licin ternyata masih hidup, akan tetapi reaksi mereka pun tidak lamban, begitu serangan tiba sekaligus mereka pun menolak dengan tenaga pukulan yang kuat. Di antara mereka berempat, Lok Ching Hui adalah tokoh nomor dua dunia persilatan, It Sik Sin Kai dan Sambi Sin Ong juga terhitung jago nomor empat dan lima, biarpun Li Hun Nyo Nyo tidak termasuk di antara ke-18 tokoh utama dunia persilatan, namun Kung Fu-nya juga bukan tokoh kelas rendah. Apalagi sekarang tenaga pukulan mereka dilontarkan sekuatnya, tentu saja dasyatnya luar biasa bagai gugur gunung layaknya. Terdengarlah suara belang yang keras, Butek Sin Tian In Gi Oksan bagai dikempelang dengan kuat, kontan ia terhuyung-huyung mundur beberapa tindak, punggung pun menumbuk ginding, darah segar merembes keluar dari mulut, pelahan ia berjongkok, akhirnya ia jatuh terkulai dan tidak sanggup bangun lagi. Tentu saja Lok Ching Hui berbalik melenggong cepat, ia melompat maju dan coba memeriksa keadaan lawan, terlihat sinar Matu Gi Oksan Buram dan akhirnya terpejam, keruan ia terkejut dan berseru, Hah, dia mati oleh pukulan kita Li Hun Nyo Nyo tidak tahu bahwa orang yang diserang mereka bersama itu adalah Kiamong Chi Ong Li Chin, maka ia tidak terkejut. Ketika mendengar lawan mati terkena pukulan mereka tadi, segera ia lari ke arah pintu kerangkeng, ia putar pantek pintu sehingga pintu baja itu pelahan terpentang dengan sendirinya. Susiau Hiap, Susiau Hiap teriak Li Hun Nyo Nyo. Bagaimana keadaan kalian? Ini, kami datang menolong kalian saat itu ruang bawah tanah itu masih tergenang air banjir, air sudah naik pasang sama tingginya dengan atap kamar sehingga apapun tidak kelihatan. Melihat kamar tahanan itu sudah penuh digenangi air, Lok Ching Hoi bertiga sama pucat dan khawatir, tanpa terasa air mati-mati Lok Ching Hoi menitik. Apakah dalam kamar tahanan penuh air? Tanya Li Hun Nyo Nyo. It's six in kai menghela nafas, sahutnya, ya, tampaknya Wi Holo Jin dan si bocah Kiameng sulit untuk, jika waktunya belum lama, ku yakin masih dapat ditolong, potong Li Hun Nyo Nyo, biar ku coba mencari mereka di dasar air, habis bicara segera ia hendak terjun ke dalam air dan menyelam ke dasar kamar tahanan itu. Tak terduga, pada saat itu juga, mendadak terdengar debur air, sebuah kepala manusia tahu-tahu tersembul ke permukaan air. Siapa lagi di akalau bukan Su Kiameng yang mereka khawatirkan itu. Girang sekali Lok Ching Hoi, cepat ia tarik Su Kiameng ke atas sambil berseru, Hei, Kiameng, kami sangka kamu sudah kelelap di dasar air. Rupanya sewaktu Su Kiameng menyembunyikan kepalanya di lubang galian tadi, sayup-sayup ia dengar suara teriakan Li Hun Nyo Nyo, ia merasa heran, maka ia coba menyelam ke seberang sini untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata yang dilihatnya Sang Guru juga berada di situ, tentu saja hal ini sangat di luar dugaannya, dengan girang cepat ia tanya, Hah, Su Hu, mengapa secepat ini kalian memburu kemari? Dengan haru dan gembira kedua orang berangkulan, kata Lok Ching Hoi, semua itu berkat lindungan yang maha kuasa, kebetulan dia tengah perjalanan kami dapat bertemu dengan Leng Tocu, Hai, jangan bicara bertele-tele, ingat yang lain, bagaimana dengan situa Wi Holojin selarit Siksinkai dengan tertawa. Cepat Kiameng berteriak ke ruang bawah, Paman Wi, Hoat Keng Tai Su, Ih Tai Hiap, lekas kalian keluar, musuh sudah berhasil ditumpas oleh rombongan Suhau, suasana sudah haman hanya sekejap saja Wi Holojin, Hoat Keng Tai Su, Ih Kek Pin, Ih Keh Ki, Ciong Liput, Ciong Li Hang, Ciong Litian Liong dan KHO Tiong Sing berturut-turut pun muncul dari bawah air, semuanya merangkak keluar dari kamar tahanan bawah tanah itu. Dengan sendirinya Lok Ching Hoi bertiga kenal Hong Im Kiam Hiap Ih Kek Pin dan ketiga Ciong Li bersaudara. Sekarang beberapa orang itu pun terlihat muncul dari bawah air, hal ini membuat mereka merasa bingung dan tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, sebentar mereka memandang ketiga Ciong Li bersaudara. Sebenarnya, sebenarnya bagaimana duduknya perkara tanya Ching Hoi kemudian. Suhu, mereka inilah yang tempoh hari menyamar sebagai ketiga duta Tian Eng Pang dan ketiga jago andalannya si pedang emas, perak dan baja, sejak malam kemarin mereka pun menjadi korban keberingasan Tian Eng Pang Chu dan dikurung di sini. Ucapan Su Kiam Eng ini membuat Lok Ching Hoi tambah bingung, dengan tidak mengerti iatannya, aneh, mengapa bisa terjadi begitu? Masakah Ciong Li Chin juga bertindak keji dan kejam terhadap anak muridnya sendiri? Kiam Eng memandang mayat Tiamong Ciong Li Chin yang menggelepak di lantai itu, katanya dengan gemas, suhu, dia bukan Tiamong Ciong Li Lo Chiampu, melainkan Butek Siopian Eng Diok San, satu di antara ke-18 tokoh utama yang semula disangka sudah terbunuh itu habis berkata, ia mendekati mayat dan membesat kedok kulit yang menyelimuti wajah Butek Sin Pian Eng Diok San sehingga tertampaklah wajah aslinya. Dan ternyata benar, manusia yang mengacau tokoh misterius yang ditakuti dan membentuk Tian Ong Pang di wilayah Tiong Goan dan bermaksud menyikat semua aliran perselatan itu segera dapat dikenali oleh Lok Ching Hoi dan lain-lain sebagai satu di antara ke-18 tokoh besar dahulu, yaitu Eng Diok San, Si Rujung Sakti Tanpa Tandingan. Bagi Wiho Lo Jin dan rombongannya tentu tidak terlampau heran dan terkejut karena tadi sudah mendengar sendiri pengakuan In Diok San sebaliknya rombongan Lok Ching Hoi sama melonjak kaget dan sama berseru mengenai tokoh misterius itu yang ternyata Butek Sin Piau adanya. Anak Eng, mengapa bisa dia? Sungguh aku tidak habis mengerti ucap Ching Hoi. Ya, ceritanya sungguh cukup panjang, jawab Kia Meng dengan mengulung senyum. Suasana kemelut sudah meredah, keadaan sunyi cahaya seng surya memancar dengan triknya di tengah lohor. Dua buah sampan itu, yang sebuah berpenumpang Hang Hun Kiam Kek Ih Kek Pin bersama Chiwong Liput, Chiwong Li Hang, Chiwong Li Tian Leong, Ih Kah Ki dan Khao Sing Tiwong bernam. Sampan yang lain memuat. Kiam Holok Ching Hoi, Bohtu Siang Jin, It Sik Sinkai, Sem Bi Sin Ong, Wi Holo Jin dan Su Kiam Meng bernam. Kedua sampan meluncur sejajar menuju ke arah timur. Kedua belas orang tua dan muda itu tampak gam saja, tidak ada yang bersuara. Meski bencana yang timbul sudah berlalu, namun Dukan Estapa yang menimpa ketiga Chiwong Li bersuara dan guncangan perasaan bagi Lok Ching Hui dan rombongannya sukar untuk lenyap begitu saja dalam waktu singkat. Di antara mereka itu, hanya Sem Bi Sin Ong saja yang mempunyai perasaan yang tidak sama dengan orang lain, rupanya betapapun dia tidak dapat melupakan ke 180 patung emas yang baru saja dilihatnya di Li Hun Tu tadi, yaitu ke 180 patung emas yang berasal dari kota emas yang misterius itu. Akan tetapi Kiam Ho Lok Ching Hui dan It Sik Sinkai secara tegas telah menyatakan ke 180 patung emas itu seluruhnya disumbangkan kepada Li Hun Neo Neo, yaitu untuk denik penampungan bagi ribuan wanita invalid yang usahakan oleh Li Hun Neo Neo yang tunanitra tapi berhati sosial itu. Sudah tentu keputusan Lok Ching Hui dan It Sik Sinkai itu membuatnya mendongkol, padahal sejak mula sebabnya dia ikut berlomba mati-matian untuk mendapatkan patung emas, tujuannya jelas untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya sendiri, sekarang ternyata andilnya itu harus ikut terbuang begitu saja. Namun apapun dia tidak berani menyatakan tidak setuju, sebab ia cukup kenal watak Kiam Ho Lok Ching Hui dan It Sik Sinkai, untuk membatalkan dan main kekerasan jelas dia tidak berani, tiada jalan lain terpaksa ia harus menyesali diri sendiri. Tiba-tiba Suk Yameng menghela nafas dan bertanya kepada Lok Ching Hui, Su Hu, setelah semua persoalan sudah selesai, lalu care bagaimana kita harus memberi penjelasan kepada Ang Bi dengan tenang Lok Ching Hui menjawab, Apa boleh buat, tiada jalan lain terpaksa kita bicara terus terang padanya, kita bilang Tian Ong Pang Chu sudah kita bunuh dan Tian Ong Pang sudah kita tumpas dan kita juga memberitahukan bahwa Tian Ong Pang Chu itu tak lain tak bukan adalah samaran ayahnya Kiameng menegas. Wah, tentang ini? Tidak, terpaksa kita beritahukan padanya bahwa sesungguhnya Tian Ong Pang Chu itu bernama Buk Kibin berjuluk Tok Liyong Sinkun, sinaga berbisa mahasakti, katalog Ching Hui. Lantas siapakah Tok Liyong Sinkun? Buk Kibin tanya Kiameng dengan bingung. Tidak ada orang bernama Buk Kibin dan berjuluk Tok Liyong Sinkun segala, hanya karangan belaka, ucap Ching Hui. Oh, maksud suhu hanya untuk membohongi dia saja, tegasnya apa yang terjadi ini takkan diberitahukan padanya tanya Kiameng. Ya, sahut Lok Ching Hui dengan sorot metu bersinar habis, dengan alasan apa dan kera bagaimana akankah beri penjelasan padanya? Pada akhirnya kan cuma akan mendatangkan penderitaan baginya bila dia tahu duduk perkara yang sebenarnya mau tak mau Kiameng manggut-manggut dan menyetujui gagasan Sang Guru itu, ucapnya, ya, betul, memang itulah jalan yang terbaik. Semua orang tidak bicara lagi, sampai sekian lama, akhirnya Kiameng berkata, pula, dan sekarang hanya tersisa suatu urusan saja, bila mana Tecu sudah dapat menemukan mereka, maka Tecu pun dapat beristirahat dengan tenang. Lok Ching Hui tersenyum, ucapnya, oh, apakah kau maksudmu hendak menemukan Suhengmu dan istrinya si kalanak Kiameng mengangguk? Ya, betapapun Tecu berkewajiban mencari dan menemukan kembali mereka kamu tidak perlu repot lagi, ujar Kiamho Lok Ching Hui dengan tertawa. Saat ini mereka berkumpul di suatu hotel di kota Hounyang, diam-diam ada anggota Kaipang kelas tinggi bertugas menjaga keselamatan mereka, aha, bagus sekali seru Kiameng gembira. Jadi Suhu sudah menemukan mereka? Mengapa tidak Suhu ceritakan sebelum ini Lok Ching Hui tertawa, ya sudah kutemukan mereka. Hari itu, setelah ku datang di Hounyang, lalu ku datangi rumah hiburan Goat Hyang Ih untuk mencari seorang perempuan penghibur di situ, namanya Suh Kiau Kiau, dari di aku peroleh keterangan bahwa setelah belasan hari kau berangkat si gendak loebulai Telong yang bernama Sung Jiuk Kiau itu benar saja kelihatan pulang ke Goat Hyang Ih. Dan ternyata benar juga Sung Jiuk Kiau itu didalangi Telong, dia telah mengurung Suheng Bu dan Kalana di rumah seorang sanak familinya di kampung, oleh karena sehabis itu dia lantas ditinggal pergi oleh Telong dan sejauh itulah lelaki itu tidak pulang Sung Jiuk Kiau menjadi bingung dan kebuakan sendiri. Di samping dia harus menjaga kedua tawanan, di lain pihak dia tidak memperoleh sumber penghasilan, Tentu saja ia tidak tahan, akhirnya terpaksa ia kembali lagi ke Goat Hyang Ih dan melakukan pula profesinya yang semula, yaitu menerima tamu. Dengan care halus yakni dengan memberi hadiah uang, di samping sikap keras, yaitu ku ancam dia dengan kekerasan. Akhirnya ku minta dia membawaku ke desa dan berhasil ku temukan Suheng Mu dan istrinya, Su Kiameng bersorak gembira oleh keterangan itu, aha, bagus. Syukurlah Suheng dan Suso telah ditemukan dengan selamat, dapatlah kita merayakannya sebagai pesta keluarga bahagia. Nanti dulu tiba-tiba Sembri Sin Ong menyela itu saja belum, justru yang sedang ku nantikan adalah ingin hadir pada pesta bahagia perkawinanmu. Muka Kiameng menjadi merah, jawabnya dengan menyengir, Ahaha, lociampo jangan bergurau, belum secepat itu, pacaran saja belum titik. Hai, tua bangka, kamu ingin hadir pada pesta nikah bocah itu dengan siapa? Tanya Ritsik Sinkai kepada Sembri Sin Ong. Moncong Sembri Sin Ong merot ke arah ih kaki yang duduk di atas sampan yang lain dan menjawab, Siapakah lagi kalau bukan buddha itu tentu saja Ritsik Sinkai menjadi kelabakan, Cengkeram lengan Lok Ching Hui dan berteriak, Hei, loh Heng, tentu kau tahu sudah tidak janji yang telah ku berikan kepada kalian guru dan murid, Memangnya kau kira untuk aku berbuat susah payah begitu? Hahaha Lok Ching Hui tergelak, sabar dulu, jangan gelisah. Bagaimana kira kita menempatkan nona ih? Tentu begitu pula kira kita menempatkan murid musikalina, Maka meledaklah suara tertawari yang di tengah kedua sampan itu, tamat. Bagaimana kira kita menempatkan murid musikalina,